Salam dan bahagia Bapak Ibu Pendidik. Perkenalkan, saya Resi Natasumanda, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Bengkayang. Dalam video ini, saya akan menayangkan demonstrasi kontekstual saya tentang segitiga restitusi. Pada tahap demonstrasi kontekstual ini, saya akan melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap satu murid di sekolah saya dan melibatkan teman sekelasnya dalam pengambilan video. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tahapan segitiga restitusi terdiri dari pertama, stabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam merancang demonstrasi kontekstual ini, proses persiapan video praktik segitiga restitusi yang saya buat adalah Yang pertama adalah pengembangan ide, yang kedua adalah penulisan skenario, yang ketiga adalah pemilihan pemain, yang keempat briefing pemain, dan yang kelima adalah penentuan latar. Berikut adalah video praktik segitiga restitusi yang saya buat. Selamat menyaksikan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nah ini pelajar ini tentang index harga ya. Tentang banget. Index harga itu jenisnya ada beberapa list. Ada ini sanggah yang berpeng, ada ini sanggah yang berpeng, ada ini sanggah yang berpeng, ada ini sanggah yang saham. Oh! Yang berpengaruh dari mana? Tidak. Terlambat, Pak. Dari berapa ini? Dari jam berapa? Terlambat tadi, mungkin kan habis dari situ. Mau balik-balik, Salah. Mau kenal? Mau balik. Mau balik. Tidak, kita balik ya. Kita terlambat di kamer biasa, tapi nanti jangan ditulang lagi ya. Nah, nanti setelah tiap pelajaran. Tidak, jangan ditulang. Nanti saya, jangan ditulang di dalam ya. Tidak. 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 Tidak, tidak apa-apa. Jadi, yang lain paling teknikanız tidak hanya melakukan pelajaran yang baik. Terima kasih. 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 Terima kasih.